sudah diajar balik nanti nah kali ini antiner mendapatkan rekanan lagi 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 terkosak boleh muncul yang warna biru oke burunya kita sudah menyelamakan murid kakek aneh seperti ini yang terkali mengaku kakek aneh ini cantik oke selamatkan si antiner lagi wow wadidah syupra adonable back oh ikut ikutan si antoha kakek aneh antoha join the resistance assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel soneta aw3 asik asik ok kawan kawan selamat sore di video kali ini saya akan menayangkan sebuah pertempuran pvp mode battle 2 vs 2 kali ini lawannya yaitu salah satu youtuber dari rusia dengan nick babang antoha aw3 saya akan perlihatkan profilnya sekalian nah ini adalah profilnya ini termasuk player tua dia sudah memiliki medali youtuber ini senior jadi partner gear game dan dia berpartneran dengan si babang alpha ini kuat banget nanti kawan kawan bisa saksikan di pertempuran ketika dia mendominasi pertempuran dan hampir memperkosa mengubah ngabri base nya si Aan dia menggunakan akun profil kali ini saya bermain dengan akunnya tapi dia bermain dengan akun yang lainnya nah ini si Aan Piner yang memiliki kartu keterampilan hanya 99 sedikit banget dibandingkan dengan lawan kali ini oke langsung saja mari kita putar ulang pertempurannya dua kali saya bertemu dengan si mamas youtuber ini guys ya semalam bertemu dan yang saya putar kali ini ini adalah pertempuran yang kemarin malam oke pertempuran sudah dimulai saya akan gunakan dua kali percepatan oke tiga barak ya satu barak di samping dua di depan biar lebih cepat untuk pemencaran inventory nya oke saya akan perluas pandangan biar lebih jelas oke macentung disini langsung aduh baco ya disini juga cepat juga ini ini bablas ini yang si alpha ya sehingga disini oh hampir dapat ini suci Aan Piner ya namun Aan Piner lagi oke ini dapat juga serba sakset ya semuanya sakset aduh sakset amit oke saya bercepat sambil bangun guys biar lebih macentung coba dicuri sini eh belum berhasil guys ya di sini saya langsung kirimkan buahnya babang ripple man ini bersatu ya babang ripple man nya si Aan dan punya aku bersatu untuk menghancurkan ini langsung ngasih pressure guys ngasih tekanan di awal kalau kita lihat dokiem dokiem oke dapat mau ada yang wow repot kalau sudah keluar ini babang porters nya ini lanjutkan guys setel kenceng guys setel kenceng guys setel kenceng guys setel kenceng nanti kalau kita kendorkan bisa berr 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 wadidaw sudah keluar ini yang memiliki hero semua hero nya kuat banget damak nih ready for action sudah keluar nih mana ini mana babang wasp oke ini babang wasp oke aku selesai upgrade level 2 dia ngejar produksi babang mpim serap mpim enggak bisa enggak bisa enggak bisa dipaksakan lagi ada babang toren babang jauh ada babang tippo kita cek gini base nya si antoh yang babang youtuber yang saya perlihatkan tadi game game damage berarti dia akan melakukan sodok cepat ya dengan mempersiapkan hammer ada tippon ya disusul dengan si babang toren apakah an sudah siap an mempersiapkan tiga defense building sniper tower pasukannya belum ada belum siap nah disini saya sudah proses upgrade ke public hero level 2 seperti biasanya purtopin itu wajib menu wajib di menit awal dengan tujuan untuk mengantisipasi babang serapim yang minimal di menit enam itu ada tiga ya tambah lagi ada dua jaguar kalau itu gak ada repot guys ya memang babang empim itu menjadi momok bagi pemain resisten apalagi kalau empim nya emak ya kemarin di video 2v2 yang sudah saya upload itu di peringkat delapan belas lawannya sudah memiliki serapim kelas enam ngeri banget itu sudah emak semuanya gak bisa di upgrade lagi dari health point armor damage terus akurasi pemulihan semua itu kalau di peringkat delapan belas sudah kelas enam ngeri kali ya tapi tetep kita kasih paham masih ya gak ada paksi imba gak ada paksi imba itu semua tergantung supirnya masih nah nah sudah mulai mengendap ngendap ya kedua pemain memposisikan asaul ya untuk berjaga-jaga nampaknya ini waspada tingkat tinggi disini ada asaul asaul asul 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 ya disini juga dan si an juga mulai didekati oleh babang penting nya si alpha langsung mengeluarkan ultimat eh langsung biar biar barisan disini ya nah dari belakang si Antoha yang mulai akan mengeluarkan ulti yang disasar adalah papiro level 2 cuma geli masih nah sana jatah yang sulit ya ini kamu bisa try nah kau mau kabur kemana babang Antoha mau kemana aduh kok gak digas lemot kali kau ah jangan gemak ini 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 kelihatan banget kegagak perkasaan dan mempersonanya yang biru ini ya sekarang biru ini lebih kuat terasa lebih kuat daripada si Antoha ya mulai menekan si Aantiner oke karena si Aantiner nah saya akan ini ini padamkan lagi ya biar suasananya seperti pertempuran yang sebenarnya ya tanahan akan dipergosa disodot guys ini saya arahkan semua pasukan ke sini ya oke hacker yang disini nah ini banyak sekali bagian torenya ini oke towernya terkotok 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 nah kenapa yang disasar si babang tiponnya nanti saja bisa mengarahkan ya jadi arahkan jadi arahkan arahkan petorenya kan lebih mantul nah ketika saya membantu si Aantiner disini saya malah disodok oleh Antoha Antoha kakek aneh diam-diam gak menyodok ya pasukan itu berada disini oke asyiaan ya ini kemetaran pasti ini ya waduh karena memang akunya An itu lemah guys kartu keterampilannya cuma 99 plus belum maksud itu bangunannya itu mudah sekali untuk dihancurkan kalau dia mendapatkan serangan seperti ini oke berhasil pukul mundur setelah itu saya menarik semua pasukan ya mengamankan base sendiri guys jangan sampai bisa mengamankan base kawan tapi base sendiri di obrak-abrak guys tarik mundur masih disini An tidak bisa mengatasi sendiri yang dulu ya untuk sementara oke disini saya juga menyerang menyerang babang indoornya Grenadier dan di babang 22 nah kan berhasil memukul mundur si antoh shopping alright nah di event ini kebanyakan ya bahkan hampir semuanya pemain itu melakukan coba cepat mas ya baik itu menggunakan unit IO2 MP2 langsung kaspol hammer ataupun yang seperti ini ya ini yang lebih menyulitkan pass attack MP level 3 dengan hero seraphim Toren Zeus timpon itu lebih menyulitkan oke kali ini saya akan memukul balik si antoha hajar oke apakah bisa semua ternyata dia bisa lihat dengan mode defense nya langsung dia menanam tembok ya membuat karya timpon kakek ini set kalau sudah seperti ini dan tidak memiliki babang asap chameleon jangan dipaksakan oke saya akan tarik mundur tidak boleh dipaksakan tarik mundur sedikit set kami ternyata masih susah oke hal yang begitu tarik pol selamatkan yang masih bisa diselamatkan kalau pek-pek itu menunggu babang chameleon nah langsung disamperin lagi dong kayak aneh babang pentingnya mulai lagi kan mengejar oke tunggu level oke oke beralih ke mode berjalan ajar masih ngasih paham set set eh kena kena sentol babang ya kentres masih matem sama resisten kalau tiba tiba diajar balik nah kali ini antiller mendapatkan rekanan lagi 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 mau dipergosa oleh musuh yang warna biru oke oke gurunya gurunya tiba-tiba dalam mengelamakan si murid kake aneh seperti ini yang seri kali mengaku mengaku dua lah kake aneh ini cantik oke selamatkan si antiller lagi oke si antiller melakukan improvisasi di pertempuran kali ini melakukan memutar ini nah antoha 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 mulai ketakutan lagi balik kandang dia si antoha ini lama bermain vaksi resisten namun ketika bermain vaksi konfet kita kasih paham lah ya kita kasih paham lah ya katanya konfet itu imba dan ini ketika dimainkan pemain resisten all player seperti inilah ya bertemu dengan ya sesama pemain yang sudah lama berada cintung di dunia kalau saya ini bermain AUW dari 2017 untuk vaksinya saya mainkan keduanya imbang tidak condong ke salah satu vaksi jadi saya bisa memberikan penilaian yang tidak condong ke salah satu vaksi karena kedua vaksi sudah saya mainkan dan yang saya rasakan adalah ketika bermain vaksi resisten itu lebih mudah kenapa begitu saya bermain dengan vaksi resisten yang upgrade nya tidak emak terus kartu keterampilan sangat rendah itu saya masih sering bisa mengalahkan akun konfederasi yang speknya di atas kertas itu jauh lebih kuat mulai dari kakak upgrade nya terus hero nya namun ketika bermain kaksi konfederasi dengan spek yang low ya kartu keterampilan rendah upgrade nya tidak waktu sangat sulit sekali itu yang saya rasakan wow 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 ngering 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 disini saya diroyok ya guys disini saya diroyok royok Antuha dan oleh Alba ya wajar lah kalau pasukan kudas yang disini karena pasukannya Aan itu tadi habis guys karena disini markas pusatnya dihancurkan dipendelepkan dia tidak bisa memproduksi lagi dengan jebat pasukannya jadi agar memberikan kesempatan Aan untuk bangkit lagi saya langsung lanjutkan untuk menekan kebes musuh nah ini memberikan kesempatan si Aan untuk bangkit ya tujuannya begitu ya ya memberi sok terapi juga namun memang mereka yang lebih diuntungkan ya karena berada di kandang sendiri ya untuk produksinya jarak produksi ke posisi aduk bacoknya disini itu ya lebih dekat ya tentunya karena di kandang lawan oke saya tidak memaksakan saya amankan pasukan yang masih bisa diselamatkan tinggal ya ini seperti yang terlihat ambil nunggu disini ada babang levi ya lagi-lagi ini yang hero yang gagal perkasa dan mempesona waduh supaya dan semalem ketika bermain di all the battle 3 vs 3 saya lagi-lagi bertemu dengan si youtuber usia ini si babang Antoha dan dia berpartneran dengan partner yang pernah di video sebelumnya juga bertemu dengan saya ketika berpartneran dengan si siapakah itu dia adalah leader-nya clan sasa yang kemarin pernah saya sampaikan kalau hero-nya si sasa itu leader-nya clan sasa itu di peringkat 18 dia memilih di upgrade hero untuk serabim mak kelas 6 dan untuk solaris mak kelas 5 mengkakek aneh peringkat 18 masih mak kelas 5 solaris berarti kan mak semuanya sampai akurasi terus pemulihan pemulihan gampang semua dan nanti saya akan tayangkan juga pertempuran yang 3 versus 3 itu saya selesaikan dulu pertempuran yang oke pasukan untuk menerang base-nya Antoha ini jangan berhubung-hubung buahnya uuuh babang toren ini pasukannya masih seuprit guys sudah hampir berapa oke dengan pangkat minimalis space-nya 1,2,3 dengan 3 pusat sumber daya karena berulang kali diperkosa oleh si alpah ini alpah kakek aneh ini sange betul sama si kelemahan Aan itu semua bangunannya krip-krip masih ya jadi mudah sekali dihancurkan mudah sekali roboh kalau ditekan seperti tadi itu dua kali saya usah mengelamatkan saya oke Antoha mau kemana katanya indah nana toren indah nana tikon indah nana tikonnya aduh konten indah itu really harus huap kita kalau menurut saya semua mempunyai kelebihan dan ukurannya semua terkini alpah kelebihan Antoha tidak berdaya guys indah 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 dan tinggal si alpah ini mau bales dendam dia lebih percaya diri ya karena si Antoha mengelek pesenya ayo an saatnya kau salas dendam ya lulus ini angin ini jatahmu si Alpa mereka gini demet oke coba berbayir kata-kata 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 keras tim ya guys langsung mati ada lo masih masih bisa kabur hampir mati padahal nah padahal air punya darahnya tinggal bikin banget sudah pamitan ini antoha sudah sodakobohuladzim terlalu banyak meras dunia Terima kasih telah menonton! Sampai-sampai 2 gun tower berjajar disini guys Untuk mengantisipasi empinnya Antoha Tadi berhasil menghancurkan Belum berhasil ya? Belum berhasil Tadi sudah berusaha Objektif complete Dan untuk video selanjutnya Saya akan putar ulangkan Pertempuran more battle 3 vs 3 Bertemu dengan si Antoha Lagi guys Yang mana ya? Lagi-lagi si Antoha Dan plus bertemu dengan Leadernya Clan Sasa Clan Sasa si Horomoi Yang hijau ini guys Yang kemarin Juga bertemu dia Yang semua hero-nya Mark ini ya Di beringkat 18 Serapim-nya Mark kelas 6 Solaris-nya Mark kelas 5 Memang imbanya terbantahkan Kalau sudah seperti itu guys Ini si Antoha lagi Lagi-lagi si Antoha Antoha mengajak salah satu anggotanya Yaitu Karate Kornet ya Dari Rusia juga Ini yang paling lemah Namun ada yang lebih lemah lagi Yaitu partnerku Si Hayang Medud Ya ini guys ya Si Hayang Medud Ini juga pemain baru Belum ada medal-nya ya Lebih diunggulkan tune Ya Antoha Karena Yang Medud ini Sama Dengan yang ini ya Kekuatannya hampir sama Tapi Ya si Profil ini Meskipun WR-nya tinggi Tapi ini Akunnya Akun Alakader Kartu keterampilannya rendah 99 Dan untuk Upgrade Semua bangunannya itu Keder Kriuk-kriuk banget Dan untuk unitnya Mengandalkan ya Seperti biasanya DCP ya DCP dan Alicator Dan yang terkuat Adalah si Leader-nya Plan Sasa ini guys Ini Leader Ini Leader Leader Dan ini anggotanya Oke Sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax